Jemaat Kristus yang terkasih, pada suatu waktu para memimpin Yahudi mencoba membunuh Yesus karena tindakannya menyembuhkan orang lumpuh yang dianggap melanggar hukum sabat. Dan Yesus menjelaskan bahwa dia melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Bapaknya. Di Yohanes 5 ayat 17 tertulis, Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini menunjukkan bahwa dia gak hanya bekerja untuk menyembuhkan orang lumpuh pada hari sabat, tetapi juga bahwa tindakannya merupakan bagian dari tugas Bapaknya di dunia ini. Lewat penyataan ini, Yesus juga mau menyampaikan pesan kalau Tuhan gak pernah berhenti bekerja dan selalu bekerja demi keselamatan semua umat manusia. Sampai hari ini, Allah pun masih bekerja menyembuhkan yang terluka, menghibur yang bertukar, memberdayakan yang lumpuh secara rohani, membawa kabar baik kepada orang-orang miskin dan tersisikan, dan tentu saja Allah akan terus bekerja di dalam diri kita anak-anaknya untuk memastikan setiap detail rencananya terkenapi dalam hidup kita. Jemaat Kristus yang terkasih, Allah masih bekerja, kita juga diundang untuk melakukan hal yang sama dengan Dia lakukan. Pada hari ini, marilah kita melihat diri kita sendiri dengan bercermin pada ucapan Yesus. Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja juga. Hendaknya kita mengerjakan sesuatu melalui pelayanan kita, karena telah melihat bahwa Bapak juga bekerja. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang kita kerjakan. Kiranya kita mengasihi seperti Bapak mengasihi, mengampuni seperti Dia mengampuni, peduli seperti Dia memperdulikan, dan menjalani hidup yang menyenangkannya. Amin, Tuhan Yesus memberkati.